Halo, berjumpa lagi dengan saya Abung di pusat tutorial desain gratis asa studio.org Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang game maker lagi Dan disini saya khusus membahas sprite Bagaimana kita membuat pemain, membuat player dengan animasi Dan di pertama saya akan membuat pemain atau player yang berupa mobil Di mobil ini kita bisa menggerakkan dan mengontrol Memberi kecepatan dan semacamnya Dan mengontrolnya dengan keyboard seperti itu Dan kita membutuhkan gambar di awal Dan saya membuka photoshop lalu membuat gambar Oke disini saya langsung menuju ke file new Dan oke saya memakai 300x300 Dan saya ingin gambar saya nanti BNG Dan disini saya langsung klik dua kali Klik ok, maka saya akan mendapatkan layer Lalu saya hapus putih Sampai terlihat transparan semacam ini Selanjutnya saya menggunakan Ini Dan saya memakai rectangle tool Dan roundness Oke saya menggunakan roundness Dan oke mungkin 100 Lalu saya memberikan di tengah Jika saya mempunyai 300 Maka tengah-tengahnya adalah 150 Dan disini saya juga memberikan 150 Lalu saya menarik Semacam ini Oke mungkin semacam ini Dan di warna Klik dua kali untuk mengganti warna Dan mungkin saya gunakan Biru Oke mungkin semacam ini birunya Dan Saya menuju ke transform Klik kanan Free transform Saya letakkan di tengah Seperti itu Klik dua kali atau enter Lalu sekarang saya akan membuat Di atasnya Mungkin Sama dengan Yang tadi Makanya saya langsung copy Menduplicate Klik dan drag Menuju ke layer Dan saya sudah mempunyai Semacam ini Lalu Menuju ke sini lagi Dan klik kanan Free transform Path Dan saya menggunakan shift Tekan Semacam ini Dan beri titik tengah Lalu mungkin Oke mungkin Seperti ini Dan di belakang mungkin agak maju Oke Klik dua kali Lalu disini Saya memberikan Ini Saya klik Saya klik disini Lalu Saya klik disini Dan Saya klik disini Lalu saya tutup Dan saya menuju ke filter A Menuju ke select Modify Dan border Saya memberikan satu Dan Oke Saya memberikan hitam disini Lalu saya menuju ke edit Fill Oke Saya membuat layer baru dulu Dan Saya kembali ke select Modify Border Saya memberikan dua mungkin Oke Biar agak besar Lalu saya menuju ke edit Fill Dan disini saya memberikan foreground Otomatis saya sudah mempunyai hitam Lalu disini Saya memberikan Oke Saya klik kanan Dan Dis select Dan disini saya memberikan Ini Saya menuju ke path lagi Dan klik kanan Make selection Dan Feed radius Oke Saya memberikan 0 Lalu saya menuju ke select Modify Border Saya memberikan dua juga Lalu saya memberikan warna Edit Fill Oke Dan saya harus memilih layer Menuju edit lagi Dan fill Foreground lagi Oke Seperti itu Dan Anda bisa Menekan control Lalu D Untuk menghilangkan Seleksi Dan Disini Saya membutuhkan Lagi Saya membuat seleksi lagi Disini Oke Saya klik Lalu saya klik Disini Lalu saya menuju ke kanan Dan klik lagi Dan klik Lalu saya tutup Lalu saya menuju ke select lagi Modify Order Saya memberikan dua lagi Lalu saya pilih layer ini Dan Fill Edit Fill Foreground Oke Saya sudah mempunyai semacam ini Dan Saya rasa Ini sudah seperti mobil Oke Mudah-mudahan Sudah seperti mobil Dan saya Menambahkan lagi Roda mungkin Dan saya menuju Pad lagi Lalu Mungkin Saya berikan Oke Mungkin 10 saja Atau mungkin 8 6 Saya memberikan 6 Dan warnanya Saya memberikan Hitam Saya klik Dan drag Oke Seperti itu Saya sudah mempunyai Hitam Dan saya letakkan Di paling bawah Seperti itu Dan Oke Saya menuju ke Transform Move Tool Dan saya atur Mungkin Semacam ini Oke Atau Saya hapus dulu Saya gunakan lagi Pad Dan disini Ah 60 Pantes terlalu besar Saya ingin 5 Saja Saya klik lagi Dan drag Oke Mungkin semacam ini Dan saya ganti Warnanya ke Hitam Lalu Saya Rubah ke Bawah Oke Semacam itu Dan Saya duplikat Lalu Saya ke Move Tool Saya memberikan Ke kiri Mungkin Semacam itu Dan Saya duplikat Lagi Dan saya Menuju Ke Belakang Oke Mungkin Semacam ini Lalu Saya duplikat Lagi Dan saya Menuju Ke Kanan Oke Saya rasa Keren Dan sekarang Saya memilih Ini Lalu Menuju ke Path Klik Kanan Lagi Dan Make Selection Oke Dan Select Modify Border Saya memberikan Dua Juga Lalu Saya Menuju Ke Ini Dan Edit Field Foreground Sekarang Sekarang Saya mempunyai Garis Tepi Seperti Itu Dan Saya Rasa Menjadi Lebih Bagus Dan Oke Mungkin Saya Memberikan Agak Kanan Sedikit Oke Mungkin Seperti Itu Dan Sekarang Yang Saya Lakukan Adalah Memperkecil Mobil Klik Kanan Dimit Size Dan Saya Berikan Mungkin Sekitar 64 90 Saya Membuat 90 Kali 90 Saya Klik Oke Dan Saya Sudah Mempunyai Mobil Semacam Ini Oke Saya Harap Anda Bisa Mengikuti Tutorial Ini Dan Selanjutnya Saya Simpan Save For Web Dan Disini Saya Menyimpan Di folder Pada Desktop Supaya Nanti Bisa Saya Gunakan Di Game Saya Dan Saya Membuat Folder Baru Dan Saya Namakan Mungkin Mobil Game Maker Dan Saya Namakan Mobil Oke Seperti Itu Dan Sekarang Otomatis Jika Saya Buka Folder Desktop Saya Sudah Mempunyai Mobil Game Maker Dan Saya Sudah Mempunyai Mobil Di Video Selanjutnya Saya Akan Mulai Menggunakan Gambar Ini Dan Digunakan Di Game Maker Lalu Memberikan Perintah Sampai Jumpa Di materi Selanjutnya Salam Selanjutnya 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 Selanjutnya